selamat menikmati oke cok, balik lagi bersama saya, bang ojan di topik video ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android dan apa sih resikonya kalau kita sampai meningkatkan fresh rate yang ada di lcd topik tentang cara meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android itu sedang ramai di forum sabun makanya bang ojan itu bahasnya sekarang, apakah benar akan meningkatkan fps yang ada di android atau tidak bang ojan berharap kalian nontonnya sampai habis soalnya kan bang ojan disini akan menjelaskan sedetail mungkin dari cara memasangnya, resikonya dan bagaimana cara menghapusnya atau cara mengembalikan ke awal ini bukanlah sebuah modu magisk, melainkan tweak kalau misalkan modu magisk, kita tinggal hapus saja lewat twrp sudah beres kalau misalkan ini kan tweak, jadi cara menghapusnya atau cara mengembalikan ke awal itu beda lagi cok tapi sebelum kalian lanjut ke cara pemasangannya, kalian perlu tahu dulu resiko-resikonya jika kalian memasang script ini cok meningkatkan fps yang ada di lcd android itu memang termasuk universal jok jadi bisa kalian pasang di device up saja, tapi ada resikonya kalau misalkan kalian sampai gagal, resiko pertama yang harus kalian hadapi adalah android kalian bakalan botlock yang kedua recovery custom ataupun recovery stock bakalan hilang yang ketiga fastboot bakalan hilang, jadi bakalan blank hitam dan yang paling parahnya lagi yang keempat android kalian itu bakalan mati total cara untuk memperbaikinya yaitu dengan cara flash ulang nah loh cok, gimana apalagi user nya model kaya saya gini mengrokok saja saya harus melinting cok, apalagi kalau misalkan android saya sampai mati dan di flash ke counter dengan biaya 100 ribu sampai 200 ribu wah dijamin dah, besoknya saya tidak jadi main sama janda tunggu dulu cok, belum beres, jangan dulu seneng meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android tidak hanya merusak software tapi merusak hardware juga kalau misalkan kalian memodifikasinya secara berlebihan, hardware yang bakalan berkendala adalah lampu yang ada di lcd kalian itu bakalan cepat sekali mati terus yang kedua touchscreen yang ada di android kalian itu bakalan low respon atau kurang sensitif terus yang ketiga android kalian itu bakalan cepat sekali panas dan yang terakhir di lcd kalian itu bakalan ada bayangan mantan eh bukan bayangan mantan itu seperti burn in, kaya gitu bahasa inggrisnya cok karena saya tidak bisa berbicara bahasa inggris jadi saya bilangnya kaya gitu jadi seperti itu cok, penjelasan lengkap, minus dan kekurangan jika kita meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android tapi kalau misalkan kalian tetap ngeyel mau masang, disini saya mau ajarkan bagaimana cara meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android pertama-tama kalian harus masuk ke custom twrp, kalian bebas bisa menggunakan custom twrp oranfox ataupun timwin jika kalian sudah berada di custom twrp, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan membackup partisi dtbo kalian cari tulisan dtbo, kalau misalkan kalian tidak menemukan berarti kalian harus mengganti custom twrp yang lain yang support bisa membackup partisi dtbo, disarankan kalian backup langsung di sd card, jadi biar tidak hilang selanjutnya kalian tinggal backup saja seperti biasa, kalau misalkan mantan yang hilang sih tidak apa-apa, kan masih ada janda kita tunggu saja sampai selesai, soalnya membackup file dtbo itu lumayan sedikit lama, jadi tidak seperti menunggu pacar sedang dandan jika sudah selesai di backup, kalian tekan kembali dan kalian masuk ke restore, pastikan file nya sudah tersedia untuk merestore disini saya backupnya bot dan dtbo, jadi kalau misalkan nanti terjadi botlog, kita tinggal restore saja dan sekarang kita install file untuk meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android disini saya menggunakan fresh rate 69, kalau misalkan kalian paham tentang 69 silahkan kalian rundingkan saja di grup soalnya saya masih muda, saya tidak hafal yang namanya 69 itu apaan cara memasangnya tinggal flash saja, sama seperti memasang tweak pada umumnya, kalau misalkan muncul tulisan merah seperti ini itu artinya custom tbrp yang kalian gunakan tidak bisa memasang file dtbo sekarang saya mau ganti dulu menggunakan timwin versi 3232 oke sekarang kita cari file fresh rate 69, ini file nya kenapa 69 ya cok ya, kenapa tidak 70 saja sekalian fix ini kayaknya developernya user sabun, jadi dia paham tentang angka 69 itu seperti apa oke jika sudah selesai seperti ini, kalian tinggal restart saja android nya cok ini sedikit peringatan saja cok ya dari bang ojan, kalau misalkan kalian memodifikasi sebuah android dan kalian baru terjun di tweak yang model seperti ini, itu harap berhati-hati soalnya tweak yang model seperti ini itu sedikit berbahaya dan merugikan apalagi kalau misalkan kalian tidak tahu bagaimana caranya flashing android soalnya tadi siang juga, bang ojan sempat mencoba file yang 240hz dan apa yang terjadi, hp bang ojan itu modar dan akhirnya bang ojan harus flashing ulang hp nya oke kalau misalkan android nya sudah nyala, sekarang kita cek fresh rate nya sudah terganti ke angka 69 atau masih 60 cok kita buka menggunakan aplikasi aida64, kalian bisa download saja di playstore secara gratis kalau misalkan rekod nya malam itu seperti ini cok, kameranya itu kurang jelas oke sekarang kita perjelas dulu kameranya dan disini sudah berubah menjadi 69hz yang artinya ini adalah fresh rate sabun dan sekarang kita tes saja langsung di game mobile legend cok kalian bisa perhatikan fps yang ada di pojok kiri atas tadi kan saya sudah menggunakan script 69hz dan pas saya buka di aplikasi aida64 itu sudah berubah menjadi 69hz tapi pas saya coba tes di game mobile legend selama pertandingan, fps yang saya dapat tidak lebih dari angka 60 jadi saya menggunakan dan tanpa menggunakan itu sama saja, jadi tidak ada bedanya jadi menurut kesimpulan saya, meningkatkan fresh rate yang ada di lcd android menggunakan script itu sama saja dengan tidak menggunakan script jadi tidak ada bedanya cok kalau misalkan kalian ingin lebih berasa dan fps nya memang benar-benar naik kalian cari kernel yang memang sudah support 69hz bukan kernel yang 60hz sama kalian diubah menggunakan script menjadi 69hz itu sama sekali tidak merubah fps di dalam game android kalian oke sekarang kalian tahu fungsi dari script 69hz dan resikonya apa kalau misalkan kita sampai memaksakan kernel android kita membuka 69hz makanya kan banyak banget user yang ada di grup telegram ingin mengembalikan kebawaan pabrik dan ingin menghapus script tersebut sedangkan script tersebut bukan module magis, melainkan tweak oke sekarang kita lanjut bagaimana sih caranya mengembalikan kebawaan pabrik atau menghapus script yang tadi kita install untuk mengembalikan ke semula itu ada dua cara, cara yang mudah dan cara yang sulit kalau misalkan cara yang mudah kalian tinggal restore saja partisi dtbo yang tadi kalian backup tadi kan di backup nya di memory sd card jadi kita tinggal restore saja seperti biasa kalau misalkan hasil restore nya sudah selesai kalian tinggal restore saja android nya ini untuk cara yang mudah tapi kalau misalkan android kalian itu sudah keburu modar recovery nya hilang, fastboot nya hilang, terus flash screen nya juga hilang, lcd kalian itu blank hitam atau android kalian itu mati total kalian bisa menggunakan cara kedua tapi kalian harus menggunakan pc kalau misalkan tanpa pc android kalian tidak akan bisa nyala lagi caranya adalah kalian mengambil file dtbo yang ada di stockroom tapi file nya bukan yang zip ya tapi yang berekstensi tgz kalian ekstrak dulu kemudian kalian buka folder image kalian cari file yang bernama dtbo kemudian kalian pindahkan keluar kalian pindahkan ke memory c dan kalian pasang menggunakan adb fastboot seperti kalian memasang twrp pada umumnya cuma perbedaan nya ini adalah dtbo dan kalau misalkan twrp bentuk nya recovery jadi seperti itu oke jadi seperti itu penjelasan detail nya tentang cara meningkatkan fresh rate lcd android dari cara mulai memasang, resiko nya dan cara menghapus nya semoga saja kalian simak video nya dari awal sampai akhir kalian mengerti kalian tidak pusing kalau misalkan kalian pusing ya kalian boleh nyebun dulu kemudian kalian boleh balik lagi nonton video nya biar kalian tidak gagal paham oke sepertinya saya lelah untuk menjelaskannya kalau misalkan kalian masih belum paham silahkan kalian bertanya aja di kolom komentar karena saya sudah ngos ngos dan saya mau ngomong apa lagi ya oke kalau misalkan kalian suka dengan video nya silahkan kalian tekan like, subscribe dan share juga ke teman kalian atau misalkan ke pacar kalian ke selingkuhan ke janda janda sebelah juga tidak apa-apa so sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati